Intro Tau banget dong sama artis kontroversi Nikita Mirzani ini? Tau gak sih kemarin-kemarin ini Nikita Mirzani baru menyelesaikan rumah barunya yang ia bangun di Jakarta Selatan? Ya you know lah, harga tanah disana itu selangit banget. Sementara Niki membeli tanah seluas 500 meter dengan harga 10 miliar rupiah. Wow, itu baru tanahnya aja loh. Belum lagi fasilitas-fasilitas di dalamnya yang lengkap banget. Hmm, gak mungkin kan kalau Nikita Mirzani cuma mengandalkan ke artisannya aja buat beli rumah semewah ini? Sebelum ngintip sumber kekayaan Nikita Mirzani dan jadi sekaya dia, kamu perlu mengatur keuangan kamu dulu. Yuk, belajar atur keuangan kamu dari sekarang dengan buku ini. Buku yang akan mandu kamu tepat sampai tujuan keuangan kamu. Cek bukunya di tombol i atau di description box. Nah, oke sekarang kita intip yuk dari mana aja sih sumber kekayaan Nikita Mirzani ini. Ini dia. Yang pertama, pemain film. Niki mengawali karirnya bermain film Lihat Boleh Pegang Jangan di tahun 2010. Di film tersebut, Niki tidak menjadi pemeran utama ataupun pembantu, tapi hanya sebagai figuran aja. Walau begitu, ia tetap berakting secara totalitas. Hal inilah yang membuat para produser film tertarik pada Niki. Dari situ, mulai banyak tawaran film yang datang kepadanya dengan bayaran yang cukup tinggi, yaitu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sampai sekarang, udah ada belasan film yang ia bintangi, dan sembilan di antaranya jadi pemeran utama lho. Yang kedua, pemain sinetron. Aktingnya yang bagus juga membuat artis yang juga sekaligus sebagai model ini mendapat banyak tawaran bermain di sinetron. Berawal dari tahun 2017, Niki memerankan sosok Nela dan Tasya di sinetron jodoh wasiat bapak. Di tahun yang sama juga, ia dapat tawaran sinetron lain yang berjudul Malaika Tak Bersayap dan memerankan sebagai Indah. Tak berselang lama, ia langsung mendapatkan tawaran lain lagi, jadi pemeran utama di sinetron warteg DKI sebagai Indri. Di awal tahun 2019, Niki memerankan Anita di sinetron Virasa. Walau pendatang baru di dunia sinetron, Niki udah termasuk dalam pemain sinetron dengan bayaran yang mahal. Kabarnya bayaran yang diterima Niki sekitar puluhan juta setiap episodenya lho. Yang ketiga, presenter acara TV dan MC Off Air. Pada 2017, ia resmi menjadi presenter pagi-pagi pasti happy yang ditayangkan setiap Senin sampai Jumat di TransTV secara live. Pembawaannya yang sangat percaya diri dan apa adanya membuat acara ini ditonton banyak orang. Bener aja, untuk per episodenya, Niki dibayar seharga 24 juta. Tapi sayangnya, acara ini hanya bertahan dalam satu tahun. Tapi dalam setahun itu, coba hitung aja deh berapa banyak episodenya. Selain itu juga, Niki dapat tawaran Off Air untuk menjadi MC di dalam kota maupun luar kota. Dalam sebulan, biasanya ada tawaran 2-3 kali jadi MC dan setiap MC, Niki dibayar sekitar 30 juta. Yang keempat, endorsement. Bagai public figure yang dikenal banyak orang memiliki peluang besar untuk menerima endorsement dari para penjual online shop atau offline shop, ini tentunya bisa menambah puni-puni rupiah yang sangat lumayan. Biasanya, harga jasa endorsement ini sangat beragam tergantung dari kesepakatan manajemen hingga permintaan klien antara foto atau video. Yang kelima, bisnis dan investasi. Ya, syukurlah, meski aktif income-nya udah banyak, Niki merupakan artis yang meleka uangan sehingga ia merambah ke dunia bisnis dan investasi. Bisnisnya diantaranya manajemen model, busana muslim, toko oleh-oleh, beachwear, buku, dan juga boneka. Nggak puas bisnis, Niki juga berinvestasi di dunia batubara dan berlian lho. Banyaknya sumber uang yang Niki peroleh saat ini nggak lepas dari kerja keras yang ia jalani. Cerdasnya, ia nggak cuma dia menikmati penghasilan dari satu pekerjaannya aja, tapi juga mencoba mendapatkan penghasilan lain dari deretan bisnis sampai investasi. Coba yuk, mulai melek finansial dari sekarang. Jangan lupa atur keuangan kamu dengan aplikasi finansialku juga ya. Kamu bisa merencanakan keuangan kamu lewat aplikasi finansialku. Kalau bingung, kamu bisa tanya si FB finansialku yang udah tersertifikasi. Jangan lupa pakai kode promo untuk 5-in ku buat dapetin 10% dari aku. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.